Di tengah carut marutnya Persepakbolaan Tanah Air, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI menggelar Kongres Luar Biasa Sabtu Malam kemarin. Selain disepakati tiga agenda utama dalam Kongres Luar Biasa ini, diputuskan Kongres Pemilihan Ketua Umum akan digelar November nanti. Digelar pada Sabtu malam, KLB memutuskan beberapa hal yang telah disepakati oleh footers dengan tiga agenda utama. Pertama adalah memilih anggota baru untuk Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. Komite Pemilihan diketuai Syarif Bastaman serta wakilnya Harbiansyah Hanafiyah. Sedangkan Komite Banding Pemilihan diketuai Dirjen Pol Purnawirawan Edwin Tobing serta wakilnya Joko Tetuko. Selain itu juga dilakukan pengesahan revisi kode pemilihan PSSI yang mana berfokus pada kriteria independensi dan mengubah komposisi. Agenda KLB lainnya adalah mengesahkan revisi statua PSSI. Di antaranya adalah pembatasan masa jabatan Komite Eksekutif tidak lebih dari tiga kali. Selain itu, PLT Ketua Umum PSSI Iwan Budianto mengatakan bahwa dalam Kongres ini Eksekutif Komite memutuskan untuk mempercepat Kongres Pemilihan Ketua Umum menjadi bulan November. Kenapa kita mempercepat proses pemilihan kepengurusan yang akan datangkan? Salah satunya adalah karena masalah pidana yang mendera beberapa anggota kita. Anggota Eksekutif Komite termasuk salah satunya Pak Joko. Jadi ya inilah sudah keputusannya PSSI kita ingin menggelar pemilihan untuk masa periode yang akan datang. Kita belum tahu, kan setelah ini disahkan, maka mungkin dalam waktu satu minggu ke depan itu mulai ada tahapan pengusulan dari klub-klub anggota PSSI. Ya nanti kita lihat seperti apa calon-calonnya. Itu nanti mungkin tiga minggu, satu bulan ke depan lah kita baru bisa melihat siapa calon-calonnya. KLB berlangsung dengan diikuti 85 pemilik suara yang berasal dari 34 asosiasi provinsi, 18 klub-klub 1, 16 klub-klub 2, 16 klub-klub 3, dan asosiasi futsal. Dari Jakarta, Disa Amora, Nur Aryadin, INews melaporkan. Dari Jakarta, Disa Amora, Nur Aryadin, INews melaporkan.